Film ini menceritakan tentang perjalanan, cinta antara Gais dan Anne. Diceritakan Anne merupakan perempuan, mandiri yang menginginkan sebuah cinta, yang tulus. Sedangkan Gais ditampilkan sebagai pria, tampan penuh pesona dan juga misterius. Pada awalnya Anne bertemu dengan Gais secara tidak sengaja saat acara pentas seni di sekolahnya, di mana Gais merupakan alumni SMA tersebut dan diundang ke acara tersebut untuk bermain band. Setelah pertemuan tidak sengaja tersebut, akhirnya membuat mereka berdua berkenalan. Kemudian terdapat adegan yang cukup greget saat Gais memberikan Anne sebuah CD yang berisi karya dari bandnya. Bandnya, kisah cinta mereka berdua berjalan mulus, hingga Gais harus berkuliah di luar negeri. Tentunya ini membuat mereka harus menjalani hubungan jarak jauh dan hubungan. Mereka mulai menghadapi masalah. Menurut saya, Hang Gini cukup apik dalam berperan sebagainya, di mana dia mampu menampilkan karakter yang mandiri dan bahkan dia juga terlihat natural saat beradu akting dengan karakter Gais. Sayangnya Junior Robbins kurang apik dalam membawakan karakter Gais. Pasalnya dia terlihat cukup kaku saat beradu akting dengan Hang Gini. Meski begitu, ketampanan wajahnya mampu membuat saya memaklumi kepiawayan aktingnya tersebut. Apalagi saat dirinya menatap mata Anne, mampu membuat hati penontonnya merasa melelek. Untuk alur ceritanya, film Gais dan Anne terbilang cukup datar. Pasalnya dari awal hingga akhir film belum ada satu bagian yang membuat saya merasa terbawa. Dengan drama dan keromantisan, pasangan ini terlebih lagi, Gais dan Anne juga tampil ala-ala film dilan dengan kata-kata pultis. Sayangnya menurut saya, kata-kata pultis tersebut terlalu banyak dikisipkan ke dalam film sehingga membuat saya kurang menyukainya. Meski begitu, secara kekeluruhan Gais dan Anne cukup oke untuk dijadikan tontonan. Satai saat menurut waktu ruang, pasalnya film ini memiliki cerita yang cukup ringan. Kemungkinan bila kalian masih remaja dan memukai cerita drama, percintaan, mata Gais dan Anne akan cocok. Untukmu dan mampu membuatmu greget, terlebih lagi ketampanan wajah, koma, dan tatapan mata Gais juga mampu. Membuat hatimu melelek, selain dimainkan oleh Angini dan Junior, diketahui film ini juga dimainkan oleh Roy, Sungkono, Ersa Mayuri, Dewi Rezer, dan Indra Brasko. Sedangkan novel Gais dan Anne, diketahui pertama kali meluncur pada tahun 2017 silam.